Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 23 Tampang Ceng Leng Hang Buram Sekali Dunia ini begitu luas Kemana kita harus mencari Liu Kounil Pertanyaan ini diajukan Cian Chong dan Yibun Siusan sama-sama tidak pernah memikirkan hal ini Otomatis keduanya jadi tertegun Tidak seorang pun sanggup memberikan jawaban Kurang lebih sepeminuman teh kemudian Tampak Cian Chong menggaruk-garuk kepalanya sendiri Dia menghembuskan nafas panjang Kata-kata ini memang tepat sekali Kolong langit ini luasnya jangan ditanyakan lagi Kemana kita dapat menemukan jejak si penculik baru berkata Sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara Tan Ki Yang ada dalam bupangan Ceng Leng Hang Seperti sedang bergumam seorang diri Liu Muai Muai, di mana kau? Liu Muai Muai, hati Cian Chong sedang panik Mendengar kata-katanya yang mesra dan mengandung kerinduan Dia merasa bulu kuduknya seakan merinding semua Kekesalannya semakin bertambah-tambah Matanya segera mendelik lebar-lebar Kakinya dihentakan ke atas tanah berkali-kali Tutup mulutmu yang menggonggong terus Orang lain justru sedang kebingungan gara-gara dirimu Kau malah buka mulut Kata-kata yang mengerikan masih bisa diucapkan dengan santai Kalau si pengemis tua sampai marah Besok juga aku akan menikahi seorang nenek pengemis Agar kau lihat Yibun Siusan tertawa terbahak-bahak Cian Heng merupakan salah satu dari dua tokoh sakti di dunia saat ini Kemuliaan hatimu tidak ada yang dapat menandingi Mengapa mengambil hati atas ocehan seorang gocah yang sedang linglung Tadinya dia bermaksud mengalihkan bahan pembicaraan Agar jangan sampai kata-kata si pengemis sakti itu Membuat perasaan toasonya semakin pilu Siapa tahu baru saja ucapannya selesai Tiba-tiba tampak Cian Chong mengeluarkan suara mendesah Lalu kepalanya mengangguk berulang kali dan langsung memejamkan matanya Dia merasa ada titik terang yang melintas dalam benaknya Mendadak bayangan seseorang seakan muncul di depan matanya Mulutnya langsung mengeluarkan suara gumam Dua tokoh sakti kecuali aku si pengemis tua Masih ada satunya lagi Berkata sampai di sini Tiba-tiba dia membuka matanya Seakan-akan telah menemukan sesuatu yang amat berharga Kemudian tampak dia menepuk tangannya satu kali Betul Hanya orang ini yang dapat menolong anak Ki Ibu Syusan Melihat si pengemis sakti ini berbicara seorang diri Gerak-geriknya mencurigakan Entah apa yang sedang dipikirkannya Dia menjadi tertegun Siapa yang Cian Heng maksudkan Orang yang dapat menolong anak Ki Cian Cong tertawa terbahak-bahak Wajahnya berseri-seri tanda hatinya sedang gembira sekali Kalau ingat tempo dulu Si pengemis tua pertama kali naik ke atas Bu Tong San Lalu mencari si hidung kebau Ejekan untuk para tosu Untuk bertanding ilmu silat Akhirnya kami bergebrak selama tiga hari tiga malam lamanya Sepasang lengan baju si pengemis tua ini tertarik robek oleh jurus gelilong pecawa atau naga sakti delapan jurus milik si hidung kerbau Sejak saat itu, si pengemis tua pun mendapat julukan si lengan koyak Selama berkelana di dunia kangong selama puluhan tahun Entah siapa orangnya yang memulai ejekan itu Sejak pertarungan itu pula Para sahabat di dunia kangong memanggil kami sebagai dua tokoh sakti Ketika pertama-tama mendengarnya, bulu kuduk si pengemis tua sampai merinding semua Akhirnya lama-kelamaan jadi terbiasa juga Yibun Siusan tertawa lebar Rupanya bintang penolong yang Cian Heng maksudkan adalah seorang kiam pua dari Bu Tong Pai yang bergelar Tian Bu Chu Betulkan tukasnya cepat Cian Cong ikut-ikutan tertawa terbahak-bahak Memang betul, kecuali dia, siapa lagi yang dapat menyembuhkan penyakit kejiwaan ini Mendengar keterangannya, Ceng Leng Heng seperti menemukan setitik sinar terang dalam kegelapan Cepat-cepat dia mengusap air matanya dan mengembangkan seulas senyuman Dia segera berdiri dan menjurah kepada Cian Cong dalam-dalam Mohon kesediaan Tua Pek mengulurkan tangan agar semuanya berjalan dengan baik Sebelumnya Siow Hu Jin, Nyonya Muda, di sini mengucapkan banyak terima kasih Tetapi, menurut berita yang tersebar di dunia Kang O Tian Bu Chu Chiampo sudah lama mengasingkan diri dan tidak mencampuri urusan duniawi lagi Takutnya kalau kita sampai di sana, bukan saja menganggu ketenangan orang Malah pulang dengan tangan kosong Kalau ternyata demikian, apa yang harus kita lakukan tampaknya hati wanita ini masih bimbang Dia takut akhirnya akan mendapat kekecewaan Cian Cong mendengarkan wajahnya ke atas, perlahan-lahan dia mendengus satu kali Si pengemis tua mana pernah memohon kepada orang Tetapi kalau ucapan sudah dikeluarkan, memangnya takut dia tidak mengabulkan? Kalau penyakit anaki satu hari tidak sembuh, aku akan merongrongnya satu hari Kalau dua hari tidak sembuh, artinya si hidung kerbau memang sengaja ingin membuat si pengemis tua menjadi marah Maka aku akan mengajaknya berkelahi lagi selama tiga hari tiga malam Tampak kini Bun Siu San menundukan kepalanya merenung Tian Bu Chu Te Yu tinggal di Butong San, jaraknya dari sini masih ada tiga ratusan li Jangka yang pendek pasti tidak bisa sampai Meskipun penyakit anaki bisa disembuhkan, rasanya tidak sempat lagi menghadiri bulim tai hawe Sepasang alis ceng lenhang bertauterat Kemudian dia menarik nafas panjang, mohon perlindungan dari Tian yang kuasa Agar penyakit anaki dapat disembuhkan Hal itu sudah merupakan keberuntungan dalam hidupku Persoalan lainnya, biarpun sebesar apa, saat ini tidak sempat kita perdulikan lagi Mendengar nada bicaranya yang penuh dengan kasih sayang seorang ibu Yei Bun Siu San merasa terharu Dalam hatinya timbul rasa hormat yang semakin tinggi Kalau terkenang kembali belasan tahun yang lalu Mereka tiga bersaudara jatuh cinta pada gadis yang sama Tetapi karena dirinya memang tidak pandai berbicara dan jarang bergaul Akibatnya malah To'ako dan O'aye Kang yang bersaing ketat Akhirnya, karena To'ako lebih tampan dan gagah Juga ilmu silatnya lebih tinggi serta ramah Hati To'aso pun terpikat padanya Justru pada malam pernikahan mereka Dengan membawa perasaan malu Dirinya dan O'aye Kang pergi secara diam-diam Waktu terus berlalu, dalam sekejap meco Hampir setengah dari kehidupan mereka telah terlewati Mimpi pun dia tidak pernah membayangkan bahwa Selama belasan tahun ini dia bisa menemani To'aso setiap hari Meskipun hubungan mereka dibatasi peraturan tertentu Dan otomatis dia sendiri tidak berani berlaku tidak sopan sedikit pun Namun hatinya sudah cukup terhibur dan kerinduannya seakan sudah terobati Seandainya 10 tahun yang lalu, di malam hujan lebat Dia tidak kebetulan bertemu dengan To'aso yang sedang mengejar seorang manusia bertopeng Mana mungkin terjadi kebetulan ini Kalau manusia bertopeng itu tidak menaruh belas kasihan To'aso juga tidak mungkin dapat hidup sampai hari ini Begitu pikirannya tergerak, tiba-tiba ada sesuatu yang teringat olehnya Kalau begitu, kita harus berangkat secepatnya Tempat ini sudah diketahui oleh Ho E. Ye Kang Bukan tidak mungkin kalau kapan waktu saja dia akan datang mengacau Sambil berkata, dengan penuh perhatian dia melirik ke arah Cheng Len Hang sekilas Setelah itu cepat-cepat dia membalikan tubuhnya dan mempersiapkan bekal perjalanan Pandangan Matu Cheng Len Hang sempat bertaut dengan sinar matli bun siusan Hatinya menjadi terlonjak Tetapi cepat-cepat dia menundukkan kepalanya Dia mengeluarkan dua butir pil dari dalam sakunya dan memasukkannya dalam mulut tangki Tindakannya ini sebetulnya untuk menghindari sinar matli bun siusan Mana mungkin dia tidak tahu perasaan hati paman kecilnya ini terhadap dirinya sendiri Sejak kematian suami, yi bun siusan selalu mendampinginya Baik suka maupun duka telah mereka lalui bersama Bahkan sepuluh tahun sudah berlalu Sejak awal hingga akhir belum pernah Cheng Len Hang mendengar laki-laki itu mengeluh sepatah katapun Malah sebaliknya, meskipun dia jarang berbicara Tetapi tindak tanduknya terhadap Cheng Len Hang selalu lembut dan penuh perhatian Bahkan kasih sayangnya tidak di bawah suaminya sendiri Tetapi, Cheng Len Hang berpikir kembali bahwa dirinya adalah wanita yang bersuami Meskipun suaminya sudah meninggal, namun dia masih belum membalaskan dendamnya Mana mungkin dia berani menerima uluran tangan laki-laki itu? Setiap kali berpikir sampai di sini, dia langsung menekan perasaan ibanya dalam-dalam dan hanya bisa menguraikan air mati seorang diri Saat ini, melihat kembali sinar mati yibun siusan yang mengandung kasih yang bahkan lebih dalam daripada biasanya Dia tidak tahu apa sebabnya Namun dia dapat merasakan bahwa sinar mati itu tidak menampakkan kebahagiaan Malah sebaliknya mengandung penderitaan yang tidak terkirakan, tiga hari kemudian Pada sebuah jalanan berpasir kuning, muncul dua ekor kuda dengan sebuah kereta Ini merupakan sebuah jalan penting di daerah utara Hupak Dua ekor kuda dan kereta itu berlari dengan pesat Setiap kali roda berputar, di sekelilingnya timbul debu-debu yang berterbangan Saat tengah hari, matahari bersinar dengan terik Kedua ekor kuda dan kereta itu terpaksa mencari sebuah penginapan untuk bermalam dan beristirahat Ternyata orang yang menunggang kedua ekor kuda itu adalah si pengemisakti Cian Chong dan yibun siusan Sedangkan orang yang ada di dalam kereta, tidak lain adalah Cheng Lian Hong serta Tan Ki yang pikirannya kacau Meskipun si pengemisakti Cian Chong adalah seorang tokoh yang sudah sangat terkenal di dunia bulim Tetapi dia sudah terbiasa melalui jalan pegunungan dan bahkan dengan berlari saja Sepanjang perjalanan ini mereka selalu menunggang kuda, belum pernah menggunakan sepasang kaki Jadi kepandainya percuma saja Hal ini malah membuat pinggang si pengemisakti jadi nyeri tidak terkatakan Begitu masuk ke dalam kamar penginapan, dia langsung merebahkan dirinya di atas tempat tidur dan menjerit kesakitan Siapanya na, suara jeritannya mengejutkan tamu di kamar sebelah Terdengar suara bentakan dari mulut seorang gadis Siapa sih yang kematian ayah bunda sehingga menjerit-jerit begitu keras Cian Chong biasa bergelut dengan pedang dan golok Namanya sudah sangat terkenal Kejadian sehebat apapun sudah pernah ditemuinya, tetapi menghadapi bentakan semacam ini, dia tak menyangka sama sekali Untuk sesaat dia jadi termangu-mangu dan tidak tahu bagaimana harus menjawab Diam-diam dia meleletkan lidahnya Galak sekali nenek ini, si pengemis tua benar-benar ketemu batunya, kembali dia menarik nafas panjang Tiba-tiba tampak sesosok bayangan berkelebat di depan pintu, lalu langsung melangkahkan kakinya lebar-lebar ke dalam Siapa yang memaki orang Cian Chong mengalihkan pandangannya Dia melihat seorang gadis yang kurang lebih berusia 7 atau 18 tahun Wajahnya penuh dengan titik-titik hitam Tanpa dapat ditahan lagi, dia jadi tertegun Kemudian diri dia tertawa lebar Biasanya si pengemis tua tidak pernah membicarakan orang lain di balik punggungnya Memangnya siapa yang memaki dirimu Malah kau yang sembarangan masuk ke kamar orang Sama sekali tidak pantas gadis itu mendengus dingin satu kali Nonamu ini mempunyai kekuasaan yang besar Tempat manapun boleh didatangi asal hatiku senang Akaha gadis itu memperhatikan Cian Chong dari atas kepala sampai ke bawah kaki Apakah kau anggota Kaipang tanyanya Cian Chong tertawa lebar Si pengemis tua tidak pernah menanyakan jurusan Kaipang Tiba-tiba Nona menanyakan hal ini Apakah anak murid atau cucu murid Kaipang ada yang melakukan kesalahan terhadapmu Gadis itu tertawa terkekeh-kekeh Tangannya mempermainkan kepang rambutnya yang panjang mencuntai Aku hanya ingin berkelahi Ingin menjajal sampai di mana sebenarnya kehebatan ilmu silat Kaipang yang terkenal itu Tampaknya watak gadis ini senang sekali mencari gara-gara dengan orang Tetapi hatinya sendiri masih polos Apa yang dikatakannya langsung segera dilakukan tanpa berpikir panjang lagi Selesai berkata, pergelangan tangannya langsung membalik Sebuah totokan langsung dilancarkan ke depan Perubahan yang mendadak ini benar-benar diluar dugaan Gerakannya juga demikian cepat serta aneh Hati Cian Cong jadi terkesiap Baru saja dia bermaksud melesat ke samping untuk menghindarkan diri Tau-tau pergelangan tangannya sudah terasa ketat Rupanya serangan gadis itu yang tadinya berupa totokan di tengah jalan tiba-tiba berubah menjadi cekalan Ketika Cian Cong menyadarinya, pergelangan tangannya sudah tercengkeram oleh gadis itu Penaga yang baru saja disiapkan secara diam-diam lenyap entah kemana Rasa terkejut Cian Cong kali ini bukan kepala ngetanggu Dia tidak menyangka gadis itu dapat melancarkan serangan sedemikian cepat Dia sendiri yang memiliki ilmu tinggi Masih tidak dapat menghindarkan diri dari cengkeramannya Bahkan Cheng Lam Hang dan Yibun Siusan yang berdiri di sampingnya juga terkejut sekali Mereka hampir tidak percaya dengan pandangan mati mereka sendiri Sementara itu, biarpun pergelangan tangan Cian Cong tercipa oleh lawannya Tapi bagaimanapun dia merupakan salah satu dari dua tokoh sakti di dunia ini Nama besarnya bukan didapatkan dengan mudah Oleh karena itu, dia segera menghimpun hawa murninya dan menyalurkannya ke arah pergelangan tangan Serangan gadis itu belum menggunakan segenap tenaganya Dia mengira dengan cekalannya kali ini, lawan pasti tidak sanggup mengerahkan tenaganya Asal dia mencengkeram lebih keras sedikit saja, kemungkinan lengan kanannya bisa terlepas dari persendiannya Siapanya na, pergelangan tangan kanan Cian Cong tiba-tiba berubah sekeras baja Dia merasa kesulitan untuk menggerakannya, diam-diam dia jadi terkejut Telinganya mendengar suara bentakan yang keras, tahu-tahu pergelangan tangan lawannya yang tercekal sudah terlepas Begitu berhasil melepaskan diri dari cekalan gadis itu, dalam waktu yang bersamaan Cian Cong membentak dengan keras Telapak tangannya mengeluarkan suara desiran angin Dengan cepat bagian dada lawannya sudah terancam pukulan orang tua itu Ker, turun tangannya aneh dan hebat, bahkan secepat kilat Mendengar suara pukulan yang dasyat, wajah gadis itu yang penuh dengan bintik-bintik hitam itu langsung berubah Pertanda hatinya terperanjat sekali Kakinya segera menutul, terdengar suara kibaran pakaiannya, tubuhnya mencelat ke atas dan tangannya segera membalik Serta melancarkan dua buah pukulan sekaligus Serangannya yang dilakukan dari udara ini sangat indah Bagai tarian para bidadari, bagai dewi naik ke atas rembulan Sama sekali tidak mirip dengan orang yang sedang berkelahi atau mengadu kekerasan Namun tenaga yang terkandung dalam serangannya sangat dasyat Lagi pula gerakannya aneh Begitu serangan Cian Chong gagal, bagian lehernya sudah terasa terhembus oleh angin yang kencang Tau-tau dirinya sudah diserang dengan gencar Hati Cian Chong tergetar seketika, dia langsung bersuit marah Sekali celatia langsung menghindarkan diri dari serangan lawan Sepasang matanya yang bersinar tajam Dia memperhatikan gerakan tangan serta tubuh gadis itu Diam-diam pikirannya bekerja, tetapi dia tidak dapat menduga asal lusuh lawannya Dia hanya merasa jurus-jurus yang dilancarkan gadis itu begitu asing, bahkan mendengarnya pun belum pernah Perlu diketahui bahwa si pengemis sakti Cian Chong ini sudah malang melintang di dunia bulim hampir 60 tahun lamanya Pengetahuannya sangat luas Asal pihak lawannya memainkan beberapa jurus saja, dia langsung menebak asal lusuh orang itu Tetapi gerakan gadis ini aneh dan keji Dia bahkan belum pernah melihat gerakan seperti ini sekalipun Oleh karena itu, hatinya langsung yakin bahwa gadis itu bukan berasal dari daerah Tionggoan Justru ketika hati Cian Chong masih diliputi kebimbangan, tiba-tiba gadis itu tertawa terkemteh-kekeh Dengan sepenuh tenaga dia melancarkan sebuah pukulan Pukulan yang dilancarkan ini bagai memecahkan keheningan di dalam kamar itu Suaranya berdesing-desing, serangkum tenaga yang kuat laksana ambruknya sebuah gunung mendesak ke arah Cian Chong Hati si pengemi sakti itu langsung tergerak Tiba-tiba dia berniat menjajal sampai di mana kekuatan tenaga dalam gadis itu Bukannya mundur, dia malah bergerak maju Dalam waktu yang bersamaan, dia mengulurkan telapak tangannya dan menyambut serangan gadis tersebut terdengar suara yang menggelegar Gadis itu menyambut serangan dengan kekerasan, hatinya terasa dilanda hawa panas Ternyata dia sudah dibuat tergerak oleh Cian Chong sehingga mundur tiga langkah Wajahnya yang penuh dengan bintik-bintik hitam jadi pucat pasi Tepat pada saat itu juga Suara bentakan yang merdong menyusup di telinga para tokoh yang ada dalam kamar itu Disusul dengan suara seorang gadis yang terdengar panik sekali Jangan berkelahi bayangan manusia berkelebat di hadapan Cian Chong tahu-tahu telah berdiri seseorang Usianya paling-paling sekitar dua puluhan Matanya bening dan sayu Hidungnya bangir Bibirnya demikian merah bak api yang membara Mungkin karena terlalu panik sehingga tampak gemetar Tiba-tiba dia menghambur ke dalam kamar Tanpa memperdulikan orang lainnya sama sekali Dia langsung menghampiri gadis yang wajahnya bintik-bintik hitam itu Dengan penuh perhatian dia bertanya Imoai, apakah kau terluka gadis yang wajahnya bintik-bintik itu Merasa pukulan Cian Chong tadi mengandung tenaga dalam yang dasyat sekali Saat ini telapak tangannya terasa perih Wajahnya langsung meringis dan seperti orang yang akan menangis Sekarang tangan rasanya kebal, katanya dengan sedih Gadis yang cantik jelita itu tersenyum simpul Dia menepuk-nepuk pundak gadis yang wajahnya berbintik-bintik itu Biasanya kau paling senang mencari gara-gara Malah mengacau ke kamar orang Merasakan sedikit pelajaran baik juga bagi dirimu Sembari berkata, dia membalikan tubuhnya dan menjurah ke arah Cian Chong dan yang lainnya Dengan nada menyesal dia berkata Adikku ini tidak tahu apa-apa Kali ini malah mengganggu ketenangan kalian Harap sudi memaafkan Cian Chong tertawa lebar Jangan sungkan, jangan sungkan Hanya urusan setelik saja Si pengemis tua tidak sanggup menerima penghormatan sebesar ini Sahutnya Tiba-tiba wajahnya berubah serius Dia membalas penghormatan yang diberikan gadis itu Mohon tanya nama kedua nona yang mulia Gadis yang cantik jelita itu merenung sejenak Dia sedang memikirkan bagaimana caranya menjawab pertanyaan Cian Chong Namun gadis yang wajahnya penuh bintik-bintik hitam itu langsung mendahului menjawab Aku bernama Chin Ie, dia adalah kakakku Chin Ying Kami berasal dari Gadis yang cantik jelita itu melihat mulut adiknya tidak bisa ditahan Hampir saja menyebutkan asal-usul mereka Wajahnya langsung berubah Tutup mulut bentaknya Setelah mengeluarkan kata-kata itu Tiba-tiba dia merasa ada nada ucapannya terlalu tajam Mungkin perasaan adiknya bisa tersinggung Tanpa terasa, mimik wajahnya jadi lembut Bibirnya mengembangkan seulas senyuman Imoai, kedatangan kita kali ini Kecuali berpersiar, masih ada tugas lainnya yang penting sekali Oleh karena itu harus dijaga Jangan sampai orang tahu asal-usul kita Mengerti tampaknya Chin Ie sangat menghormati kakaknya Mendengar ucapan Chin Ying, dia langsung meleletkan lidahnya Baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa Sejak tadi Bun Siusan memperhatikan kedua kakak adik ini Yang satu cantiknya bukan main Yang satunya lagi jeleknya kelewatan Tetapi sepasang neti mereka menyorotkan sinar yang tajam Hatinya jadi berdebar-debar Cepat-cepat dia maju beberapa langkah Nona, belum lagi ucapannya selesai Tiba-tiba terasa ada serangkum angin yang berhembus ke arahnya Yibun Siusan langsung membentak Apa yang kau lakukan? Kakinya menutul Dengan cepat dia mencelat mundur Menghindarkan diri dari cekalan tangan Chin Ie Tampak gadis itu tertawa terkekeh-kekeh Cadar hitam yang menutupi wajahmu itu lucu sekali Bolehkah aku meminjamnya sebentar Untuk bermain Chin Ying Segera memarahinya dengan bibir tersenyum Adik Ie tidak boleh kurang ajar Orang pasti ada persoalan tersendiri Makanya mengenakan cadar untuk menutupi wajah aslinya Mana boleh kau sembarangan menjamahnya Mulut Chin Ie mengeluarkan suara keluhan kekecewaan Dia menarik nafas panjang Wajahnya jadi muram seketika Yibun Siusan tertawa santai Kata-kata Nona ini terlalu berat Kalau adik ini ingin bermain dengan cadar ini Tidak menjadi masalah Tetapi jangan bergerak turun tangan secara tidak terduga-duga Hal ini bisa mengakibatkan kesalahpahaman di antara kedua pihak Tetapi, di dalam hati Chai Hai ada beberapa persoalan yang belum jelas Ingin mohon tanya kepada Nona berdua Chin Ie mendengar Yibun Siusan bersedia meminjamkan cadar kepadanya Hatinya menjadi gembira kembali Dengan tampang ketolol-tololan dia tertawa terkekeh-kekeh Cepat tanyakan saja Kalau hal yang aku tahu Pasti aku akan memberitahukannya Tetapi kalau memang aku tidak tahu Ya, apa boleh buat Yibun Siusan tersenyum lembut? Ilmu silat yang Nona lancarkan tadi benar-benar mengagumkan Yibun Siusan ingin menyelidiki asal lusul kedua gadis itu Oleh karena itu, begitu buka mulut dia langsung memuji Otak Chin Ie memang kurang cerdas Tindak tanduknya selalu kekanak-kanakan Hatinya pulos, tidak kenal akal busuk manusia di dunia ini Mendengar pujian Yibun Siusan, dia segera tertawa lebar Akaha, biasa-biasa saja Ilmu silatku ini adalah hasil didikan ayahku sendiri Apanya yang hebat Yibun Siusan tertawa lebar Kalau begitu, tentunya ayahmu merupakan tokoh yang ilmunya sangat tinggi di dunia Bulim bibir Chin Ie sudah bergerak-gerak Dia sudah bermaksud mengatakan nama ayahnya Tiba-tiba tangannya ditarik oleh Chin Ying Kata-kata yang hampir keluar terhenti seketika Gadis yang cantik itu langsung tertawa dingin Tampaknya sahabat ini susah payah menyelidiki riwayat hidup orang Sebetulnya apa tujuanmu tanyanya? Mendapat pertanyaan seperti itu, Yibun Siusan benar-benar tidak menduga sama sekali Untuk sesaat dia jadi tertegun, namun sekejap saja sudah pulih kembali Dia langsung tertawa lebar Dulu Chai He mempunyai seorang sahabat lama, namun dia sudah lama mengasingkan diri Melihat gaya serangan Nona ini tadi, mirip sekali dengan ilmu andalannya yang tidak diwariskan kepada orang luar Oleh karena itu, Chai He memberanikan diri untuk bertanya Tidak disangka malah menerbitkan salah paham Nona Maafkan saja, sebetulnya, Yibun Siusan sudah mengasingkan diri selama sepuluh tahun Mana mungkin dia mempunyai teman? Kata-katanya tadi hanya sebagai alasan yang diucapkannya dalam keadaan terdesak Namun karena suaranya yang lembut dan kata-katanya yang halus, Chin Ying agak percaya Meskipun Gihu, ayah angkat, adalah Beng Cu terdahulu dari samudera luar Tetapi dalam pembicaraan sehari-hari sering kegagahan para tokoh bulim di Tionggoan Ayah juga memuji bahwa mereka cinta negara, berjiwa pendekar dan suka menolong yang lemah Mungkinkah Gihu tadinya juga seorang tokoh bulim di Tionggoan ini dan juga merupakan sahabat Lamatwon yang mengenakan kerudung ini Tanyanya dalam hati begitu pikiran ini melintas di benaknya, Chin Ying jadi mulai percaya Tetapi dia masih merasa bimbang, sehingga bertanya kembali Ayah selamanya jarang keluar rumah Juga tidak banyak bertanya masalah orang lain Lo Ciam Pua kalau memang kenal dengan Gihu, si Auli memberanikan diri menanyakan nama besar atau gelar Ciam Pua yang mulia Yibun Siusan tertawa lebar Mungkin kau pernah mendengar ayahmu bercerita tentang Coan Lam Tatsliap Yibun Siusan orang tua itu adalah po siu cucian cong yang namanya sudah terkenal sekali di dunia kangong Chin Ying memejamkan matanya merenung sejenak Di dalam benaknya terlintas ingatan samar-samar bahwa dia rasanya memang pernah mendengar nama kedua orang ini Rasa bimbangnya pun sirna seketika Bibirnya mereka mengembangkan seulas senyuman yang manis Rupanya lepek berdua, harap terima penghormatan Ying Ji Selesai berkata, dia langsung menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah Wajahnya cantik jelita memang sulit dicari tandingannya Begitu tersenyum, kecemerlangan wajahnya semakin mempesona Yibun Siusan dan Cian Cong sampai merasa antung mereka berdebar-debar Cepat-cepat mereka memalingkan wajahnya, tidak berani melihat lagi Bahkan mereka lupa membangunkannya, meskipun gadis itu sudah mendiri berlutut di atas tanah Chin Ying melihat kakaknya melakukan penghormatan kepada kedua orang itu dengan berlutut Tanpa berpikir panjang lagi, dia segera ikut berlutut di samping Chin Ying Perlu diketahui, adat zaman dulu sangat mementingkan penghormatan terhadap orang yang lebih tua Ker berlutut seperti inilah yang justru harus dilakukan Orang yang menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah, apabila belum disuruh bangun oleh yang bersangkutan Maka ia harus berlutut terus selamanya Setelah berlutut beberapa saat, Chin Ying melihat Yibun Siusan serta Cian Cong tetap melihat ke arah lain tanpa memperdulikan sama sekali Dia mulai kehabisan sabar Dasar sikapnya memang ketolong-tololan Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung berteriak Hei, kenapa tidak berbicara lagi? Sepasang lutut nonamu ini sudah pegal setengah mati Yibun Siusan dan Cian Cong bagai tersentak dari lamunan Keduanya mengeluarkan seruan terkejut Bangun, bangun kata mereka serentak Sembari tersenyum Chin Ying berdiri Matanya beralih dan berhenti pada diri Tan Ki yang sedang terbaring di atas tempat tidur Entah ada hubungan apa antara lopek dengan hengtai yang berada di atas tempat tidur itu Tanyanya perlahan Keponakan, sahut Yibun Siusan apakah dia terluka tidak? Hanya pikirannya yang terkena pukulan batin yang hebat Kesadarannya hilang dan orangnya menjadi kalap Kami memberinya pil penenang dan sekaligus menotok jalan darah tidurnya Dengan demikian dia dapat beristirahat dengan tenang beberapa saat Dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan Adikku suka sekali cadar penutup wajah lopek itu Untung saja lopek bersedia menghadiahkan Dengan demikian, kami jadi berhutang budi Meskipun keponakan tidak mempunyai kepandayan yang mengejutkan Namun almarhum ayah pernah mengajarkan care pengobaran dengan totokan jari Rasanya masih boleh dicoba Kalau lopek dapat menaruh kepercayaan Sekarang juga Titli, keponakan perempuan Akan mengobati penyakit hentai ini sebagai balas jasa lopek Yang menghadiahkan cadar muka kepada adikku Kata Chin Ying sambil tersenyum manis Mendengar kata-katanya, Yibun Siusan jadi termangu-mangu Hatinya menjadi serba salah Untuk sesaat dia merenungkan hal ini dengan kepala tertunduk dan tidak bisa mengambil keputusan apapun Di lain pihak, dia mengagumi kepandayan Chin Ying mengatur tata bahasanya sehingga tidak menyolok maksud hati yang sebenarnya Gadis ini sangat cerdas Meskipun hatinya mulai percaya kalau Yibun Siusan adalah sahabat almarhum ayahnya Tetapi dia tetap berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan Apabila dia berhasil mengembati penyakitan Qi Berarti dia sudah membalas budi Yibun Siusan yang berjanji akan menghadiahkan cadar mukanya kepada Chin Ying Dengan demikian, di antara mereka tidak ada hutang-priutang lagi dan tentu saja Yibun Siusan tidak enak hati apabila bertanya terus mengenai asal-lusul dan tujuan mereka datang ke Tionggoan Di benaknya terlintas dua macam masalah yang terus menggelayuti pikirannya Dia curiga sekali terhadap kedua gadis ini Kemungkinan besar mereka merupakan mat-mat yang dikirim oleh golongan sesat luar samudera Kalau dia menyatakan persetujuannya Maka dia akan kehilangan kesempatan menyelediki apa tujuan mereka dan otomatis terputus sumber berita yang baik Lalu apabila dia menolaknya, penyakitan Qi yang menyangkut kejiwaan ini mungkin sulit disembuhkan Seumur hidupnya dia akan menjadi orang yang ketolol-tololan Bukankah hal itu merupakan penderitaan yang tak akan pernah berakhir? Semakin dipikirkan, Yi Bun Siusan merasa semakin serba salah Dua masalah yang sama-sama pentingnya terus berputar di benaknya Hal ini membuatnya tidak berani sembarangan mengambil keputusan Untuk sesaat, hatinya seolah diganduli beban yang berat sekali Kacau, kalut, ruwet Sampai cukup lama, dia masih belum bisa memberikan jawaban Matanya perlahan-lahan mengerling Tiba-tiba pandangannya bertemu dengan sinar matu ceng lemhong Hati Yi Bun Siusan tergetar Dia menjadi tertegun seketika Dia merasa wajah wanita itu menyiratkan kegelisahan yang tidak terkirakan Sinar matanya mengandung penderitaan dan harapan Serangkum cinta kasih seorang ibu tersirat jelas pada diri wanita itu Tanpa dapat ditahan lagi dia menarik nafas panjang Hatinya tidak tega melihat kesedihan ceng lemhong Bibirnya langsung memaksakan seolah senyuman Kalau begitu terpaksa merepotkan nona Dia menjura satu kali Kemudian menggeser tubuhnya ke samping Tiba-tiba terdengar suara bergesernya tubuh seseorang Ceng lemhong sudah berdiri di sampingnya To'ako, terima kasih Kalau anaki bisa selamat tanpa kelainan apapun Semuanya berkat ucapan to'ako tadi Suara itu bening dan lirih Seolah bisikan saja Namun bagi pendengaran Yi Bun Siusan bagai guntur yang menggelegar Di dalamnya tersirat perasaan terima kasih yang tidak terhingga Tanpa dapat ditahan lagi Dia melirik ke arahnya sekilas Bibirnya tertawa sumbang Asal anak ki bisa pulih kembali seperti sedia kala Urusan menyelidiki para gembong iblis dari luar samudera Yang ada kemungkinan ingin mengacau Tionggoan Terpaksa kita tunda kesempatan yang lain Ceng lemhong tersenyum lembut Aku tahu selamanya to'ako tidak suka melihat aku menderita Dan memperhatikan aku secara luar biasa Tiba-tiba dia melihat Cian Cong melangkahkan kakinya mendekati mereka Cepat-cepat dia menghentikan kata-katanya dan membungkam seribu bahasa Matanya segera dialihkan Dia melihat Chin Ying dan Chin Ie sedang berjalan ke arah tempat tidur Di mana Tan Ki berbaring Saat itu juga seraut wajah yang tampan hadir di dalam bola macu kedua gadis itu Chin Ying dibesarkan di samudera luar Mana pernah dia bertemu dengan pemuda yang begitu gagah dan tampan seperti Tan Ki Begitu matanya memandang, jantungnya langsung berdebar-debar Kedua pipinya menjadi merah jengah Tanpa dapat ditahan lagi dia memalingkan wajahnya Cepat-cepat dia mengatur pernafasannya dan menekan perasaannya yang memalukan Watak Chin Ie ketolol-tololan Akal dan pikirannya tidak secerdas kakaknya Dia melihat wajah tampan Tan Ki yang mana belum pernah dilihatnya seumur hidup Mulutnya segera mengeluarkan suara deheman sebanyak dua kali Pemuda yang tampan sekali, aku juga jadi senang melihatnya Chin Ying langsung mendelik kepadanya Jangan banyak bicara, hanya menjatuhkan harga dirimu sendiri Perlahan-lahan dia mengulurkan tangannya, kemudian menekan dada Tan Ki Dia segera menghimpun hawa murninya dan mendorongnya ke telapak tangan Dengan tepat disalurkannya tenaga dalamnya ketubuh anak muda itu Care pengobatan seperti ini menimbulkan penderitaan yang hebat Tiba-tiba tubuh Tan Ki seperti disengat aliran listrik Melonjak-lonjak dua kali dan mulutnya terus mengeluarkan suara rintihan Namun sekejap kemudian, tubuhnya tidak bergerak lagi serta mulutnya juga berhenti merintih Keadaannya kembali seperti sebelumnya Cheng Lan Hang meremas tangannya sendiri berulang kali Tampangnya sangat tegang Berhasil atau gagalnya Chin Ying mengobati Tan Ki menyangkut kebahagiaan anak muda itu seumur hidupnya Meskipun wajah Yibun Siusan ditutupi, cadar hitam sehingga orang tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu Tetapi secara diam-diam dia sudah mengerahkan tenaga dalamnya Siap sedia setiap waktu untuk dilancarkan apabila Chin Ying memperlihatkan gerak-gerik yang mungkin akan mencelakai Tan Ki Kurang lebih sepeminum teh telah berlalu Telapak tangan Chin Ying masih belum dilepaskan Tiba-tiba terlihat sekumpulan uap putih mengepul dari atas kepalanya dan melayang di udara Wajahnya sudah berubah merah padam, keringat menetes memenuhi bagian kepalanya bagai curahan hujan Tetapi dia tetap menggertakan giginya erat-erat, raut wajahnya kelam sekali Tampaknya dia telah berusaha sekuat tenaga Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara bentakan dan tangan kanannya mengayun-ayun, kemudian meluncur ke bagian ubun-ubun Tan Ki Perubahan yang mendadak ini benar-benar tidak disangka-sangka oleh orang yang lainnya Meskipun Yibun Siusan sudah mempersiapkan diri, tak urung ia terkesiap juga Hatinya berpikir untuk menerjang ke depan dan memberikan pertolongan Tetapi dia melihat Chin Ying mencelat mundur sejauh setengah langkah setelah memukul ubun-ubun kepala Tan Ki Dalam waktu yang bersamaan, lengannya terangkat, sepasang jari telunjuk serta jari tengahnya menutul secara berturut-turut Dalam waktu yang singkat, 18 surat nadi di tubuh Tan Ki telah tertotok olehnya Sampai saat ini, Chin Ying baru menghembuskan nafas panjang Tangannya terangkat ke atas dan mengusap keringat yang bercucuran di seluruh wajah dengan ujung lengan bajunya Hengtai ini hanya perlu istirahat selama satu hari lagi, tentu ia akan pulih kembali seperti semula Setelah selesai mengobati Tan Ki, tampaknya gadis ini sudah kelelahan setengah mati Begitu selesai bicara, dia tidak menunggu jawaban dari yang lainnya Namun langsung duduk bersilah di atas tanah sambil memejamkan matanya mengatur pernafasan Yibun Siusan dan Cian Cong melihat usia gadis ini masih muda sekali Namun dia sudah memahami pelajaran ilmu lekang kelas tinggi Dia mampu mendesak hawa murni sendiri agar mengalir ke tubuh seseorang kemudian menembus urat nadinya yang tersumbat Tentu saja mereka terperanjat sekali Keduanya saling lirik sekilas dan tidak mengucapkan sepatah katapun Tiba-tiba terdengar suara Tawa Chin Ie yang ketolol-tololan sembelari bergumam seorang diri Kalau membiarkan kau berbaring satu hari lagi, tentunya iseng sekali Cici Toh sudah membantumu, biar aku juga membantumu sejenak Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya ke dada Tan Ki Kurang lebih sepeminuman teh lagi berlalu, terdengar suara keluhan dari bibir Chin Ie Wajahnya juga telah basah oleh keringat yang mengucur dengan ras Mendadak dia menarik kembali telapak tangannya kemudian melangkah mundur sejauh empat depa Lalu berhenti Matanya yang bulat dan hitam itu menatapkan Ki lekat-lekat tanpa berkedip sedikitpun Meskipun tidak ada lagi bahaya yang mengancam, namun masih terselip ketegangan yang tidak terkatakan Hati setiap orang berdebar-debar tanpa sebab musabab yang pasti Lambat laun Tangan Tan Ki mulai bergetar, perlahan-lahan dia membuka matanya dan mulai sadarkan diri Tadinya dia tertotok jalan darah tidurnya oleh Yibun Suyusan Tetapi dengan bergiliran Chin Ying dan Chin Ie telah menyalurkan hawa murni mereka Sehingga jalan darah yang tertotok itu terbuka kembali Saat itu juga, tampak bibir Cheng Lian Hang merekahkan senyuman Akhirnya dia malah tertawa lebar Mimik wajahnya yang tegang dan gelisah sudah lenyap seketika Dalam sekejap mata, suasana tegang sudah mencair dan digantikan dengan suasana riang Karena Tan Ki sudah sadarkan diri, orang yang berkerungun di kamar itu satu per satu memperlihatkan senyumannya Chin Ying juga sudah selesai mengatur pernafasannya Sepasang tangannya bertumpu di atas tanah dan dia pun melonjak bangun Ketika matanya bertemu pandang dengan metel, Tan Ki, dia merasa jantungnya berdebar-debar Semacam perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya terasa memenuhi hatinya saat itu Wajahnya jadi merah jengah Cepat-cepat dia menundukkan kepalanya dengan tersipu-sipu Sementara itu, tampak Cheng Lian Hau berjalan perlahan-lahan menuju jendela Dia memandang langit dengan terpana Untuk sesaat, Chin Ying tidak tahu ada berbagai pikiran yang berkecambuk di dalam dada wanita itu Di balik kegembiraan melihat anaknya sudah sembuh kembali, juga terselip kepedihan yang tidak terkirakan Terima kasih telah menonton!